Wanita Iblis Jelit 21 Siulam menimang dalam hati, selama dalam perjalanan ke sini tadi, sikap paderi itu tampak hormat sekali. Tentulah tempat ini merupakan pertapaan paman guru mereka. Kalau mereka berdua begitu menghormat, itulah karena mereka anak murid Siow Lim Si. Tetapi aku bukan murid Siow Lim Si, biarlah aku pura-pura tak tahu peraturan di sini. Secepat mendapat pikiran, ia terus loncat ke atas dinding tembok. Ternyata di dalam dinding temboka itu terdapat tiga buah pondok yang berjajar-jajar. Setiap pondok besarnya hampir sama dengan tiga buah kamar. Pondok itu tak terawat sama sekali. Sekelilingnya penuh ditumbuhi rumput dan alang-alang yang liar. Ruang pondok ditabur dengan batu kerikil sebesar telur. Tiba-tiba Siulam agak terkejut. Ia melihat seekor kerep putih tengah duduk bersilah di atas dahan sebatang pohon siong. Taihwi dan Taihih tak mencegah tindakan Siulam. Mereka berdiri di depan pintu sambil pejamkan mata. Siulam batuk-batuk loncat ke bawah lalu mim bukakan pintu. Taihwi mim buka matu dan mim mandang pemuda itu marah. Rupanya ia tak senang atas tindakan Siulam tetapi tak mengucap apa-apa. On Mi Tohup Taihwi berseru seraya melangkah pelahan-lahan ke Dela M. Tai Isian Sumi ngikutinya dari belakang. Ketika melihat kerep putih yang duduk bersemedi di atas pohon, kedua paderi itu agak terkesiap dan menghampiri. Ketika dekat, Taihwi kerutkan Dahi tetapi tak mengucap apa-apa. Kini Siulam baru mengetahui bahwa kerep putih yang duduk bersemedi di atas pohon itu ternyata sudah mati. Ketika melihat kedua pemimpin gereja Siow Lim Si bersikap amat menghormat sekali kepada kerep putih itu, Siulam pun buru-buru ikut mim beri hormat. Taihwi menghela nafas pelahan lalu menuju ke pondok yang terletak di tengah. Sebenarnya sebuah pondok yang indah buatannya, tetapi karena tak terurus maka merupakan sebuah pondok yang menyeramkan. Beberapa langkah di muka pondok tengah itu Taihwi Sian Su tiba-tiba berhenti dan berlutut, lalu berseru pelahan-lahan, Tecu Taihwi, dengan sangat terpaksa sekali menghadap Su 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 berdua. Karena bencana yang menimpa gereja Siow Lim Si dewasa ini benar-benar di luar kemampuan Tecu sekalian. Taihang Su Heng telah lenyap di markas bengdak. Bagaimana nasib belum diketahui? Dunia persilatan bakal terancam kemusnahan yang ngeri. Tecu atas perintah Taihang Su Heng telah menerima tugas sebagai pejabat ketua Siow Lim Si. Tetapi sayang, karena Tecu seorang bodoh, maka tak dapat mengatasi kesulitan ini. Demi untuk menjaga kelangsungan hidup gereja Siow Lim Si dan demi keselamatan dunia persilatan pada umumnya, terpaksa Tecu Mim beranikan diri menghadap pada Su 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 berdua. Habis berkata Taihwi segera Mim beri hormat tiga kali, lalu bangkit dan mendorong daun pintu pondok. Securah dibu telah berhamburan ketubuh Taihwi. Dengan berbisik-bisik Taihwi menerangkan pada Siow Lim bahwa pondok itu adalah tempat pertapaan kedua paman gurunya. Ia minta agar Siow Lim suka Mim batasi diri. Pemuda itu tersipu-sipu mengiakan. Perabot dalam pondok itu sederhana sekali. Kecuali sebuah balai-balai dari kayu, tak ada lain perkakas lagi. Sudut ruang penuh dengan sarang galagasi. Diayam-diayam pemuda itu heran karena tak melihat kedua paderi yang dikatakan sebagai paman guru dari Taihwi dan Taihih itu. Taihwi dan Taihih tegak dengan menelikut tangan. Matanya Mi mandang ke sekeliling ruang buat mencari sesuatu. Beberapa saat kemudian, delapan orang paderi Mi langkah masuk. Siula M. masih ingat bahwa kedelapan orang paderi itu adalah paderi-paderi tingkat tinggi yang ikut hadir dalam rapat gereja di ruang Gisutia tadi Mala M. Di antaranya terdapat Taihih itu siansu, paderi itu masing-masing mencekal sebatang tongkat bambu. Sejenak setelah Mi mandang ke arah rombongan paderi yang datang itu, Taihwi segera melangkah ke sudut ruang. Setelah Mi membersihkan debu-debu yang menumpuk tebal, ia mendorong. Tiba-tiba dinding tembokah mereka dan tampaklah sebuah liang bundar yang kecil. Rombongan paderi yang datang itu segera menyambung bambu yang mereka bawa lalu dimasukkan ke dalam lubang. Yang dibuat oleh Taihwi tadi. Setelah selesai, Taihwi minta rombongan paderi itu kembali. Taihwi Mi ngeluarkan sebuah giyokcu, jamrut, dimasukkan ke dalam lubang bambu. Kemudian ia duduk bersemedi di lantai. Setiap sepenanak nasi lamanya, paderi itu Mi masukkan sebuah giyokcu lagi. Habis Mi masukkan giyokcu, dia duduk bersemedi lagi. Tak kurang dari lima biji giyokcu telah dimasukkan dalam bambu dan mimakan waktu sampai dua jam lamanya. Tetapi tetap tiada reaksi suatu apa. Karena kesal melihat itu, si Ulai M segera ikut bersemedi. Ketika sadar, matahari pun sudah mulai condong ke barat. Dilihatnya kedua paderi itu masih tetap bersemedi. Diam-diam si Ulai Mimuji konsentrasi yang hebat dari kedua pimpinan si Ulim si itu. Pada saat si Ulai M menarik nafas, kejutnya bukan kepalang. Terasa darah menghambur ke dadanya. Buru-buru ia berusaha untuk menahannya. Kemudian berjalan mondar-mandir dalam ruang itu. Ruang pondok itu sudah bertahun-tahun tak disapu. Debu menumpuk tebal sekali. Baru dua kali berjalan mondar-mandir, Debu berhamburan Mi menuhi ruangan sehingga jubah kedua paderi itu pun berlumuran Debu. Tiba-tiba Si Ulai Mimuji mendapat pikiran. Sesaat ia lupakan tempat di situ. Kakinya tak henti-hentinya bergerak sehingga Debu makin lama makin tebal. Akhirnya Tai Ih tak dapat bersabar lagi, serunya berbisik, hampir. Pui Si Chu jangan keras-keras berjalan. Tetapi rupanya Si Ulai Mimuji tak menghiraukan dan terus bergerak-gerak saja. Ah, rupanya dia tak sabar menunggu maka sengaja menyepak-nyepak Debu supaya kita keluar. Ah, lebih baik tak usah menghiraukannya bisik Tai Hwi. Tai Isian sugelengkan kepala, masakan dia sendiri tak terganggu matanya paderi itu segera memandang dengan seksama. Dilihatnya pemuda itu tengah merah M. tetapi jari tangannya menggurat-gurat, entah sedang bermain apa. Kiranya suatu hal yang tak terduga-duga telah dialami Si Ulai M. Biasanya jika bersemedi, ia tak dapat mengosongkan pikiran benar-benar. Karena terlalu tercekam oleh pikiran-pikiran yang tak lepas. Khawatir akan kedatangan musuh atau teringat akan peristiwa-peristiwa yang dialaminya. Tetapi saat itu lain sekali halnya. Karena dekat dengan kedua paderi Si Olim Si, ia tak mempunyai kekhawatiran apa-apa dan lepaslah segala isi hatinya. Dia dapat bersemedi dengan sempurna, mengosongkan pikirannya menunggalkan pribadi dalam alam kewampaan. Ternyata hal itu membawa khasiat yang luar biasa. Bersemedi dengan benar-benar kosong pikiran menyamai hasilnya dengan berlatih luwekang selama berbulan-bulan. Ketika ia bangun, sebenarnya hawa murni yang masih menebar di tubuhnya itu belum reda. Karena belum pernah merasakan hal ini maka Si Ulai M. agak kaget. Tetapi beberapa saat kemudian, ia rasakan tubuhnya nyaman sekali, pikiran terang-benerang. Seketika ia pun teringat akan jurus Jiao Toh Chhoa ajaran dari orang tua dalam goa. Ingatannya segera merayap dan menyusuri inti gerak-gerak jurus itu. Makin lama makin jelaslah ia akan keindahan dan kesaktian yang terpendam dalam ilmu itu. Ibarat orang menggali, makin dalam ia makin menemukan benda kuno yang teada ternilai harganya. Terbenamnya Si Ulai M. ke dalam alam yang baru itu, tanpa disadari, ia telah melakukan gerakan tangan menirukan jurus Jiao Toh Chhoa. Melihat pemuda itu tetap bolak-balik dan melakukan gerakan tangan, kembali Tai I berbisik pada Tai Hwi, rupanya pemuda itu sudah linglung. Mengapa dia bolak-balik di tempat yang punya debu? Tetapi agaknya dia sedang melakukan gerakan ilmu silat, sahut Tai Hwi. Tai I pun mengawasi dengan cermat. Memang pemuda itu bergerak-gerak secara aneh sekali. Walaupun kedua paderi itu termasuk jago-jago silat kelas satu, tapi mereka tak mengerti apa yang tengah dilakukan pemuda itu. Dan memang gerakan si Ulai M. itu tak menyerupai pukulan ilmu silat yang manapun juga. Baik Tai Hwi maupun Tai I tercengang. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara halus yang Mi mancar dari dalam buluh bambu, Tai Hang Sutit. Apa dalam gereja terjadi sesuatu? Tai I Sian Su terkejut. Setelah menggamit Tai Hwi, ia segera loncat menyerbu si Ulai M. untuk menghentikan tindakan pemuda itu. Tai Hwi cepat-cepat menyahut melalui buluh bambu, tecu Tai Hwi, mohon maaf sebesar-besarnya karena berani mengganggu susu berdua. Dalam pada itu Tai I yang menyerbu si Ulai M. tadi, telah mengalami peristiwa yang mengejutkan. Ketika ia hampir dekat dengan pemuda itu, tiba-tiba tubuh pemuda itu Mi mancarkan angin tenaga yang menempar padanya. Begitu tenaga itu Mi bentur badannya, bukan lenyap tapi malah makin dasyat. Terpaksa Tai I menangkisnya. Si Ulai M. tersadar dari kelelapannya. Melihat debu Mi menuhi ruang, buru-buru ia hentikan gerakannya dan Minta maaf. Tetapi cepat-cepat Tai I mi beri isyarat agar pemuda itu jangan buka suara karena dapat mengganggu Tai Hwi. Si Ulam pun menurut. Ketika Mi mandang ke arah Tai Hwi, dilihatnya pejabat ketua itu tengah bicara. Tai Hang Su Heng dengan 36 murid, telah menuju ke Benggak. Ketiga puluh enam murid tingkat Hal Hwi itu binasa semua dan Tai Hang Su Heng tak ketahuan nasibnya. Dalam keadaan terpaksa, Te Chu bermusyawarahan dengan Ti Ang Lo. Kata-kata Tai Hwi itu tak dilanjutkan karena dari buluh bambu terdengar penyahutan. Tai I dan Si Ulam pasang pendengaran dengan seksama terdengar suara yang lembut maca M. nyamuk mengiang, Ya, ketahuilah. Tengah malah M. nanti bersama susiokmu, aku hendak menghentikan persemidian. Tetapi waktunya tak boleh lebih dari dua jam. Apa yang hendak kau ajukan, tulislah semua agar jangan ada yang kelewatan. Te Chu akan melaksanakan perintah, dengan khidmat Tai Hwi Sian Sumi beri hormat lalu bangkit. Si Ulam termanggu berapa saat, baru ia menanyakan apakah yang bicara tadi kedua pamen guru kedua paderi itu. Benar, yang bicara tadi memang salah seorang supeh Loni, jawab Tai Hwi. Bersemedi selama 30 tahun, benar-benar aneh sekali. Jika tak menyaksikan sendiri, tentu tak mungkin percaya, kata Si Ulam. Tai Hwi mengajakkan mereka keluar. Setelah berada di luar, pejabat ketua Si Ulam Si itu menghela nafas, sebelum mendapat jawaban tadi Loni memang tak yakin. Sebelum pergi ke Benggak, setiap 3 tahun sekali Tai Hwang Suheng tentu datang kemari. Kecuali mengajak Tai I Suheng, ada kalanya, Loni pun diajak kemari. Apakah setiap kali juga menggunakan bulu bambu untuk bicara tanya Si Ulam? Tai Hwi gelengkan kepala, tidak. Karena pada waktu itu ada kerep putih yang menjadi penghubung. Dengan otaknya yang luar biasa cerdasnya, Tai Hwang Sian Suheng telah dapat menyelami gerak-gerik dan bahasa kerep putih itu. Dengan perantara kerep putih itulah maka Tai Hwang Suheng dapat mengetahui keadaan kedua paman guru kami. Pun tadi kami hendak berbuat begitu, sayang kerep putih itu sudah tewas. Demikian mereka bertiga segera kembali ke dalam induk gereja. Sebelumnya Tai Hwi telah mi merintahkan supaya di sekeliling pondok pertapaan kedua paman gurunya itu dijaga keras. Hal itu untuk menghadapi kemungkinan musuh menyerbu agar jangan sampai mengganggu kedua paman gurunya. Tai Hwi mempersilahkan Si Ulam beristirahat dan nanti tengah malam supaya datang ke ruang kuat siwan lagi. Karena pakaian Si Ulam kotor, ia minta pinjam jubah padri. Tetapi Tai Hwi keberatan. Ia suruh seorang padri kecil mim bawa Si Ulam ke sebuah desa yang terletak di belakang gereja. Di situ terdapat beberapa perumahan rakyat dan anak sungai. Tiba di sebuah rumah, tiba-tiba seorang gadis muncul dan menegurnya, siapa kau? Gadis itu berusia lebih kurang 18 tahun. Mengenakan baju pendek warna biru, rambutnya dikunci panjang dan sedang mencekal jarum dan benang. Rupanya ia sedang menjahit. Walaupun seorang gadis gunung tetapi ia tidak pemalu. Begitu mimikat Si Ulam, segera ia menegurnya, Si Ulam tentu datang dari jauh, apakah tidak lapar? Si Ulam geleng kepala dan menanyakan ayah gadis itu. Rupanya gadis itu pernah menerama pelajaran sastra. Ia mengerti akan pertanyaan Si Ulam yang menggunakan bahasa halus. Ayah sedang mencari kayu, adikku sedang menggembala. Jika Tuan Mim butuhkan apa-apa, silahkan bilang kepadaku, sahutnya. Terima kasih aku tak berani merepotkan nona. Lebih baik aku hendak bertanya pada rumah di seberang itu, jawab Si Ulam serai yang ngeloyor pergi. Melihat gerak-gerik pemuda itu, si gadis tersenyum dan menggerutu, Arh, seorang kutubuku. Si Ulam tak menghiraukan dan terus menghampiri ke gubuk yang satu. Kemudian ia berseru nyaring minta buka pintu. Dari dalam gubuk muncul seorang wanita muda yang cantik. Si Ulam tercengang dan dia-dia-dia mengeluh. Tetapi karena terlanjur sudah mengetuk pintu, terpaksa ia bertanya juga, tolong tanya, apakah ayah nona berada di rumah? Gadis itu gelengkan kepala, tertawa, rumahku di gunung itu. Di sini rumah bibiku. Kembali Si Ulam mengulang pertanyaan, apakah ada lain orang lagi di rumah situ? Gadis itu tertawa, di dusun daerah gunung yang sepi, penghidupan amat sederhana sekali. Siang hari orang lelaki keluar bekerja. Arh, cuan datang terlalu pagi. Si Ulam tak mau terlibat dalam pembicaraan lebih panjang lagi. Segera ia minta diri. Tetapi gadis itu mendesaknya, eh, cuan mempunyai keperluan apa? Terpaksa Si Ulam menerangkan maksudnya hendak pinjam pakaian. Kalau disetujui, ia bersedia mengganti kerugian dengan uang. Arh, di tempat terpencil ini, uang tidak berguna lagi. Sekalipun cuan punya banyak uang aku tak berani menerima sahut gadis itu. Si Ulam terkesiap. Dia em, dia em, ia mim batin, ucapan gadis itu makin lama makin tajam. Tentulah bukan sembarang wanita. Ia minta maaf dan buru-buru pergi. Tunggu cuan tiba-tiba wanita itu berseru, akan kuambilkan barang itu. Tanpa menunggu penyahutan Si Ulam, gadis itu terus masuk ke dalam dan berapa lama muncul mim bawa sebuah bungkusan putih lalu dilemparkan ke arah Si Ulam, harap cuan terima. Si Ulam hendak mengaturkan terima kasih tetapi wanita itu sudah berputar diri dan masuk ke dalam lagi, lalu menutup pintu. Si Ulam pun segera tinggalkan pondok itu. Ketika tiba di tepi sungai barulah ia teringat akan mim buka bungkusan itu. Kejutnya bukan kepalang. Selain berisi pakaian dalam yang mahal, pun terdapat seperangkat pakaian seorang busu, perwira tentara, warna hitam. Bagian dadanya disulam dengan lukisan naga terbang. Bermula ia hendak mim gembalikan saja pakaian itu kepada wanita tadi tetapi mengingat pakaiannya sudah tak keruan, terpaksa ia mim makainya juga. Selain pakaian busu, pun terdapat lagi sebuah mantel warna merah dan sepasang sepatu. Begitu mim makainya, tampaklah ia lebih gagah. Ah, dalam pakaian itu pui si cu tampaknya lebih gagah sekali, tiba-tiba paderi kecil yang mengantarnya tadi berseru. Si Ula M. Ayun tubuhnya melompati sungai itu seraya berseru. Ah, janganlah si Yau Suhu keliwat menyanjung diriku. Mereka pulang ke gereja lagi. Ketika tiba di muka pintu, tiba-tiba Si Ula M. berhenti dan bertanya, Si Yau Suhu, siapakah yang menempati kedua gubuk itu? Mereka sudah lama tinggal di situ. Aku jarang sekali keluar gereja. Yang ku ketahui gubuk itu dihuni banyak orang. Laki-laki, wanita tua dan muda. Tetapi aku tak tahu asal-usul mereka. Apa Si Yau Suhu tak pernah mendengar apa yang mereka bicarakan? Peraturan gereja keras sekali. Dilarang mencari dengar pembicaraan orang. Karena menganggap percuma mencari keterangan kepada paderi kecil itu, Si Ula M. melanjutkan langkahnya masuk gereja. Karena diperlakukan sebagai seorang tetamu terhormat, kawanan paderi Si Yau Lim Si menaruh hormat kepadanya. Paderi kecil itu mim bawa Si Ula M. ke sebuah ruang. Penunggu dan mim persilahkannya beristirahat. Jika perlu apa-apa, harap Wui Si Chu Mi manggil Pin Cheng, kata paderi kecil itu seraya melangkah keluar. Saat itu pikiran Si Ula M. sedang dicurahkan pada peristiwa nanti malah M. Ialah akan keluarnya kedua tokoh angkatan tua Si Ula M. Si dari persemediannya yang sudah berlangsung 30 tahun. Tetapi ia bukan anak murid Si Ula M. Si. Tentu tak diperbolehkan menemui. Apa boleh buat, dalam saat ketenggangan itu, ia gunakan untuk bersemedi. Dalam kelelapan mengosongkan pikiran itu, ia mulai merenungkan gerakan-gerakan ilmu pedang Jiao Toh Chauhwa ajaran kakek dari Hian Song yang sakti itu. Hari makin kelaem. Entah berapa lama ia terbenam dalam persemediannya itu, tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara orang berdoa. Ia terkejut dan serentak bangun. Didapatinya Tai Hwi Sian Su tegak di sampingnya, dengan wajah ramah, padri itu tertawa, apa saja yang meresahkan pikiran Pui Sicu sehingga tak sempat makan malah M. Dalam hati Si Ula M. menggerutu, dalam semedinya tadi ia tak berhasil mengingat jurus-jurus ilmu pedang Jiao Toh Chauhwa. Mengatakan hal itu kepada Tai Hwi, pun percuma saja. Maka ia menyahut sembarang mengatakan bahwa ia memikirkan tentang orang-orang yang tinggal di pondok di belakang gereja itu. Apakah pakaian yang Sicu kenakan itu pemberian mereka? Si Ula M. mengiakan, benar, jika orang dusun, tentu tak mungkin memiliki pakaian begini. Jawab Tai Hwi, memang mereka bukan orang dusun biasa, tentu mereka sudah berpuluh tahun tinggal di situ dan hidup dengan tenang. Apakah mereka orang-orang persilatan? Dahulu mereka memang bersahabat dengan para angkatan tua gereja ini. Berpuluh-puluh tahun tak terjadi suatu apa. Sebagai orang agama, kami tak mau mencampuri lain orang, menyelidiki asal-usul mereka. Si Ula M. mengatakan bahwa ia hanya sekedar saja. Kemudian pejabat ketua Siaulim SI itu menerangkan bahwa setelah berunding dengan beberapa suheng dan sutenya, Si Ula M. hendak diundang menghadiri pertemuan dengan tokoh tua Nanti Mala M. Si Ula M. girang sekali. Sebenarnya Loni tak berani mengganggu Sicu. Tetapi untuk menjaga kemungkinan keterangan Loni ada yang kurang lengkap, maka dapatlah Sicu menembahinya. Maka berangkatlah Tai Hwi dengan Si Ula M. menuju ke Paseban di Padang Rumput. Penjagaan dilakukan ketat sekali. Setiap lima langkah terdapat penjagaan dan tiap sepuluh langkah sebuah pos penjagaan. Semua paderi bersenjata lengkap seolah-olah sedang menunggu kedatangan musuh. Tai Hwi M. melopori berjalan masuk ke dalam Paseban yang dikelilingi Padar Bambu. Di sekeliling ruang Paseban itu penuh dengan paderi Siao Lim Si, dari tingkat ketua-ketua Paseban, para Tiang Lo, yang menjabat pemilik gereja dan paderi-paderi yang berkedudukan tinggi dalam gereja. Yang duduk di sebelah muka ialah Tai Sian Su. Tai itu Sian Su berada di belakangnya. Begitu melihat kedatangan Tai Hwi bersama Si Ula M., sekalian paderi itu hanya memberi salam anggukan kepala. Tetapi mereka tetap duduk bersila di tanah. Setelah menunjuk tempat bagi Si Ula M., Tai Hwi Sian Su pun segera duduk di sebelah Tai I. Suasana di sekeliling pondok yang lebih tepat disebut sanggar pemujaan, tempat bertapa, itu, hening lelap. Jendela dari sanggar itu tetap terkancing rapat. Dalam kepekatan mala M., kerap putih yang duduk bersila di atas dahan pohon itu, makin jelas. Menengah dah ke langit, Si Ula M. melihat bintang-bintang sudah berkisar, pertanda sudah lewat tengah mala M. Berpaling ke arah kawanan paderi, dilihatnya wajah mereka tampak serius. Bibir bergetar-getar seperti sedang berdoa. Tak berapa lama kemudian tiba-tiba terdengar suara mendesis-desis perlahan. Sekalian paderi pun mulai ming buka mata. Beratus-ratus mat mencurahkan ke arah sanggar itu. Pada lain saat, terdengar suara orang menyebut Tommy Tuhut yang halus. Menyusul terdengar lengking suara macaem bunyinya mukmi ngawung di telinga, Taihui sutip. Taihui Sian Su sering tak berbangkit dan mim beri hormat. Serunya, Tecu Taihui, bersama sekalian kepala Paseban dan para Tianglo, berkunjung menghadap Supeh dan Susyok. Dengan tundukan kepala, Taihui Sian Su milangkah menghampiri sanggar. Semua paderipun mengikuti tindakan pemimpin mereka. Siula M berada paling belakang sendiri, mengikuti Taihui Sian Su. Tiba di muka pintu, Taihui Sian Su berhenti dan berseru perlahan, izinkanlah Tecu masuk. Masuklah terdengar penyahutan perlahan dari dalam sanggar. Dengan hati-hati, Taihui melangkah ke dalam sanggar. Sekalian paderipun mengikutinya dengan langkah yang perlahan sekali sehingga tak menimbulkan suara. Ruang sanggar itu gelap gulita. Siula M mi mandang dengan seksa mata MPAKA dua orang lelaki tua duduk bersila menyender pada dinding tembok ruangan. Yang seorang berambut putih seperti salju, menjulai panjang. Yang seorang berkepala gundul tetapi mi melihara jenggot panjang yang masih hitam. Sayang karena ruangan gelap sekali, maka tak dapat melihat wajah mereka dengan jelas. Adalah orang tua berambut putih yang buka mulut lebih dahulu, silahkan kalian duduk. Tersipu-sipu sekalian paderi itu nimbung Kukmi beri hormat lalu duduk di lantai. Lalu orang tua berkepala gundul mulai berkata, bagaimana dengan Tai Hang Sutit? Sampai saat ini belum ada beritanya, sahut Tai Hui. Orang tua berambut putih itu menghela nafas pelahan. Sebelum mulai bertapa, Loni pernah bersama Tai Hang Sutit. Mim bicarakan soal ilmu pelajaran Buddha. Antaranya dia menanyakan tentang keadaan dunia persilatan selama berpuluh-puluh tahun ini. Pada saat itu dunia persilatan sedang digemparkan oleh desas-desus tentang munculnya tokoh sakti Lohian. Loni gelisah mendengar cerita itu. Lohian cinjin seorang tokoh aneh yang termasyur sakti sekali, tetapi segala desas-desus tentang dirinya itu, belum pernah ada orang yang dapat membuktikan. Orang tua berambut putih berhenti sejenak, lalu berkata pula, bermaksud hendak mirmehkan tokoh-tokoh angkatan tua, tetapi karena khawatir dia hendak menggunakan kesaktiannya untuk menundukkan dunia, maka Loni telah gunakan waktu delapan tahun mengembara kemana-mana mencarinya. Loni ingin sekali bertemu muka. Tapi sayang, tiada berhasil. Tampak pada ritua itu merasa menyesal atas kegagalannya. Ia menghela napa pelahan, ujarnya, jika dia tak mengetahui tindakannya itu masih tak mengapa. Tapi jelas dia tahu bagaimana aku bolak-balik menjelajah gunung dan hutan belantara hanya perlu untuk menemuinya. Tetapi rupanya dia memang sengaja tak mau menemui aku. Sebagai seorang paderi angkatan tua yang tinggi kedudukannya, paderi berambut putih itu sangat dihormati sekali oleh sekalian beritsyaulim esi. Sekalipun ucapan tadi belum selesai, namun tiada seorang pun yang berani bertanya. Tiba-tiba siulim yang tak kuat menahan keinginan tahu, serem tak bertanya, bagaimana lociampu mengetahui bahwa lohian cincin sengaja tak mau menjumpai lociampu. Agaknya pada ritua berambut putih itu tengah merenungkan peristiwa yang lampau. Dia tak mengacuhkan pertanyaan siulim. Beberapa saat kemudian baru ia kedengaran berkata, kalau tak salah, telah kutemukan sebuah tulisan di atas batu. Karang di gunung Kiyuhoasan. Tulisan itu berbunyi menganjurkan aku supaya pulang ke gereja saja. Percuma aku mim buang waktu dan tenaga berjerih payah mengembara kemana-mana. Sekalipun berpuluh-puluh gunung ku datangi, tak nanti dapat menemuinya, begitulah isi tulisan di karang itu. Dan jelas bahwa tulisan itu belum lama dibuat. Timbul seketika dugaanku, jika tak berada di sekeliling situ, mustahil dia dapat mengetahui aku bakal datang ke situ. Tiba-tiba siulim nyeletuk, wampu pernah dengar tentang munculnya lohian pada lima enam puluh tahun yang lalu. Jika lociampu mencari jejaknya pada tiga puluhan tahun yang lalu, apakah lohian masih hidup? Padri tua itu menghela nafas pelahan, jika perkiraan loni tak salah, lohian se-MPAI sekarang pun masih hidup. Ucapan itu mim buat sekalian hadirin terperanjat. Padri tua itu melanjutkan kata-katanya lebih jauh, sama sekali aku tak bermaksud mim buat orang terkejut. Tetapi tentang masih hidupnya lohian itu, pun baru saja penimbul dalam pikiranku. Peristiwa tiga puluh tahun yang lalu, baru saja dia dapat menarik kesimpulan. Sudah tentu kejut sekalian hadirin makin mim besar. Untung karena hadirin di situ seluruhnya padri murid-murid siulim si, kecuali siulaem, maka mereka pun tak menganggap padri berambut putih itu sedang mengoceh. Walaupun heran tetapi para padri itu tak berani bertanya. Siulah yang mim mandang ke sekeliling. Ia tahu bahwa hadirin yang berada dalam sanggar itu adalah padri-padri murid siulim si semua. Padri berambut putih itu, dewasa ini merupakan tokoh angkatan tua yang paling tinggi kedudukannya. Ketua siulim si yang sekarang adalah murid keponakannya. Siulah yang mim punya kesan bahwa sekalipun janggal ucapannya tetapi para padri itu tak berani bertanya. Diam-diam ia mim batin dan mengambil keputusan untuk bertindak. Hanya saja dialah yang dapat bertindak bebas dari segala rasa takut yang mengindahkan. Setelah berbatuk-batuk sejenak, berserulah ia dengan nyaring, Lociampua, maafkan atas kelancangan Wampua. Apakah peristiwa yang berlangsung pada 30 tahun berselang, baru sekarang Lociampua dapat menarik kesimpulan? Benar, memang peristiwa 30 tahun yang lalu itu baru sekarang aku terang. Selama 30 tahun itu, aku selalu menimpahkan kesalahan pada Lociampua saja. Maaf, sudilah kiranya Lociampua suka mim beri penjelasan yang jelas. Tiba-tiba padri tua itu kedipkan matu dan menatap ke arah Siula M. Serunya, Pin Cheng hanya punya waktu singkat turun dari sanggar pemujaan. Pin Cheng tiada punya waktu untuk bicarakan hal-hal yang tak penting. Mengapa si Chu terus-menerus mendesak saja? Tindakan si Chu itu mengganggu pemusatan pikiran Pin Cheng dalam merenungkan peristiwa 30 tahun itu. Padri tua itu menghela nafas dan menukas kata-kata Siula M. Pada saat Mi lihat tulisan itu, Loci marah sekali. Dalam kemarahan Loci terus pulang ke gereja, tak mau menghiraukannya lagi. Bersama Sute, Loci lalu bertapa selama 30 tahun. Bermula Loci kuatir tak dapat melaksanakan rencana itu. Karena sejak dahulu, para padri angkatan tua, paling lama hanya kuat bertapa sampai 10 tahun saja. Ikrar Loni untuk bertapa sampai 30 tahun itu, sebagian besar disebabkan karena kemarahan Loni terhadap Lohian. Loni hendak gunakan waktu bertapa 30 tahun itu untuk meyakinkan ke-72 ilmu kesaktian Siau. Lim Esi. Selesai bertapa, Loni hendak menantang Lohian untuk mengadu kesaktian. Tetapi, ah, setelah bertapa selama 30 tahun, dendam perasaan Loni ternyata lenyap. Cita-cita untuk berebut nama, menjadi reda. Tetapi hasil daripada pertapaan itu, Loni makin menyerapi lebih dalam akan ilmu kesaktian pusaka gereja Siau Lim Esi. Kini taulah Siau Lim apa sebab padri tua itu bertekad untuk bertapa selama 30 tahun? Padri tua itu berkata pula, sejak masuk dalam pertapaan, Loni tak tahu lagi tentang segala perubahan yang terjadi di dunia persilatan. Tetapi yang jelas hanya tokoh yang memiliki kesaktian semaca M. Lohian saja yang mampu mengalahkan Tai Hang Sutit. Andai kata bukan Lohian sendiri pun tentulah murid yang menjadi pewarisnya. Lohian Su menebak jitu sekali. Ketua Bengga adalah murid pewarisnya Lohian Seru Siula M. Tai Hwi melihat bintang-bintang di langit sudah mulai condong, pertanda hari sudah menjelang terang tanah. Buru-buru ia berseru, Tai Hang Su Heng terjebak di Benggak. Memang sesungguhnya. Tecu amat gelalisah sekali karena peristiwa itu, mohon supesuk kami beri petunjuk bagaimana untuk menyelesaikan peristiwa. Padri tua yang gundul tampak merenung. Beberapa saat kemudian, baru ia berkata, jika ketua Benggak itu benar-benar murid Lohian maka Lohian telah mengabaikan sifat-sifat manusia. Dia hanya suka pada bakat tetapi lupa bahwa sifat pembawaan manusia itu sukar dirubah. Loh ni benar-benar ingin bertemu muka dengan orang sakti itu untuk tukar pikiran. Padri gundul merasa kelepasan umong. Ia berhenti dan berganti nada, Tai Hang Sutit merupakan bunga kebanggaan Siao Lim Si. Selain berbakat bagus, cerdas dan bijaksana pun, seorang yang mi megang teguh keadilan dan kebenaran. Dapat menarik garis tajam antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Di samping itu, dia merupakan bintang cemerlang dari Siao Lim Si. Tiada seorang pun yang mampu menandingi kepandayan dan kesaktiannya. Padri gundul yang jarang bicara, tiba-tiba menyeletuk, yang sedang kita hadapi sekarang, rupanya bukan lagi soal hilangnya jejak Tai Hang Sutit, tapi ancaman dari pihak benggak akan mengembur gereja Siao Lim Si. Tanda petik. Benar, sahut Tai Hui Sian Su, Tecu benar-benar kehilangan paham untuk mengawasi hal itu. Sedang Tai Hang Su Heng yang begitu sakti, hilang lenyap di benggak, apalagi Tecu yang lebih rendah kepandayannya. Benar-benar Tecu tak sanggup mimikul beban yang seberat ini. Padri gundul itu berpaling dan berbisik-bisik kepada padri tua berambut putih, soal Tai Hang Sutit, kiranya dapat kita pertangguhkan sampai di lain waktu. Tetapi yang penting adalah menjaga keselamatan gereja Siao Lim Si. Suara padri itu makin perlahan sekali sehingga sukar didengar lagi. Padri berambut putih itu menyahut, memang hal itu berbahaya sekali. Apabila dia masih mimik manjakan sifat-sifatnya yang ganas, tentu hebat sekali akibatnya. Kata si padri gundul, 40 tahun merupakan jangka waktu yang panjang. Betapa ganas perangai seseorang, tetapi setelah melalui waktu sekian lama, tentulah akan berubah lebih baik. Tetapi rupanya padri tua berambut putih itu menggeleng, Si Ong Heng Ming anggap perangai seseorang itu adalah sifat pembawaannya. Sukar berbah. Cobalah kita renungkan diri lohian itu sendiri. Dia seorang yang sangat sakti tetapi karena sedikit salah langkah dia harus menemui keakhiran hidup yang menggenaskan. Kecuali itu, apakah Su Heng Ming punya rencana untuk mim pertahankan kelangsungan hidup dari gereja kita ini? Tanya si padri gundul. Sepasang mata padri berambut putih itu berkilat-kilat beberapa saat. Akhirnya berkatalah ya, Sute, harap Sute Mi lanjutkan pertapaan Sute sampai tercapai apa yang kita cita-citakan itu. Biarlah Su Heng yang akan menanggulangi ancaman musuh itu. Ah, mana bisa bantah padri kepala gundul, Su Heng hampir selesai dalam pertapaan. Dari Su Heng lah nantinya warisan ilmu gereja Siaulim Si itu akan memancarkan sinar kejayaannya kembali. Jika Su Heng lepaskan pertapaan, selain menghadapi bahaya Chohawe Ejimu, darah dalam tubuh binal sehingga orang akan menjadi cacat, pun akan menelantarkan ilmu kesaktian yang Su Heng telah capai selama ini. Apabila Su Heng sampai kena apa-apa, berarti suatu kerugian besar bagi Siaulim Si. Akibatnya dunia persilatan pun akan menderita malapetaka. Jika Su Heng setuju, biarlah Sute saja yang tinggal di luar untuk menghadapi kedatangan musuh. Padri rambut putih merenung sejenak, ujarnya kemudian, dahulu ketika Toa Su Heng masih hidup, dengan seluruh kekuatan dan derita barulah Toa Su Heng berhasil mimikat lempak jikai dan mengurungnya di belakang gunung. Karena peristiwa itu maka Toa Su Heng sampai menderita luka berat dan akhirnya menutup mata. Jika sekarang kita lepaskan kedua tokoh itu, bukankah kita menyalahi pesan Toa Su Heng? Apalagi kedua orang yang dikurung di belakang gunung itu, belum lenyap kesaktiannya. Begitu keluar dari kurungan, dikuatirkan sifat liar mereka akan kambuh lagi. Jika sampai terjadi begitu di dunia persilatan siapakah yang mampu menundukkan mereka? Kesaktian mereka, belum tentu kalah dengan orang Benggaka. Seenaknya saja kedua tokoh tua Siow Lim Si Itumim perbincangkan peristiwa-peristiwa yang lampau sehingga Tai Ih dan Tai Ihwi tak dapat ikut dalam pembicaraan. Padri Gundul menghela nafas, ujarnya, Jiko Ai Jika masih liar seperti dahulu, tak mungkin Mir Kamau tahan menderita dalam tahanan selama berpuluh-puluh tahun. Besok malam, Siow Teh hendak menjenguk ke tempat mereka. Hendak Siow Teh tinjau, jika mereka sudah dapat merubah perangainya, akan Siow Teh lepaskan. Tetapi jika mereka masih seperti dahulu, biarlah mereka hidup dalam tahanan selama-lamanya. Tampaknya Padri berambut putih itu tak mau berbantah dengan Sutehnya lagi. Berkatalah ia dengan berbisik, Baiklah, tetapi sebenarnya keyakinanmu saat ini sedang menjelang te-itik yang genting. Janganlah bertindak sembarangan. Dan sebaiknya engkau pergi bersama Tai Isutit ke sana. Serta merta Tai Isian Sumi beri hormat, Tecu akan melakukan titah supeh. Tetapi di manakah tempat tahanan kedua Jiko Ai itu? Padri berambut putih tiba-tiba merogoh ke dalam bajunya dan mengeluarkan sebungkus sutra putih. Sutra putih ini merupakan peta tempat tahanan mereka. Dengan hormat Tai Is segera menyambuti dan menyimpannya. La Mpe Jiko Ai, sakti sekali. Mudah-mudahan setelah ditahan selama berpuluh tahun itu. Tetapi bukan mustahil juga, mereka bahkan akan bertambah lebih ganas lagi dari dahulu. Mari kita harus berhati-hati menghadapinya. Padri berambut putih berkata pula, Kunci emas dalam sutra putih itu adalah kunci untuk membuka rantai borgolan mereka. Jika perangai mereka sudah berubah baik, bawalah mereka ke ruang Congkenglo, perpustakaan Gweja. Apabila musuh datang, biarlah mereka akan berhadapan. Empat puluh tahun yang lalu, kedua Jiko Ai pada sepuluh. Tahun berselang, merupakan jago nomor satu dan nomor dua di dunia persilatan. Kalau sekarang mereka bersatu bahu-mim-bahu, tentu takkan terkalahkan oleh siapapun juga. Paling celakanya mereka tentu dapat bertahan diri, dapat melindungi gereja ini. Selain itu, penjagaan kita perkuat lagi dengan barisan lohontin. Kemudian kita kerahkan seluruh tenaga padri siowlim si lagi. Murid-murid tingkatan kelas 3, kita pecah menjadi sepuluh regu. Tiap regu dipimpin oleh murid gelongan kelas 2. Apabila mereka sampai terdesak, mereka harus segera mundur dan masuk ke dalam barisan lohontin. Di samping itu harus segera menyuruh salah seorang murid supaya datang kemari dan gunakan ilmu Kikin Chauan Im untuk memberitahukan kepadaku. Padri berambut putih berhenti sejenak lalu berkata pula, Tai Hwi Sutit Mi Mimpin Barisan Lohontin. Barisan yang penuh dengan perubahan itu asal jangan sampai merasa gentar dan kalut, tentu mampu menahan serangan musuh yang manapun juga. Dengan begitu walaupun kita tak mimper oleh kemenangan, tetapi pun tak sampai mengalami kewancuran. Tentang diri Tai Hwi Sutit, Setelah pertapaan kami berdua selesai, tentu akan kami usahakan untuk mencarinya sampai ketemu. Tiba-tiba padri tua itu kebutkan lengan jubahnya, Nah, waktunya sudah habis. Aku tak dapat tinggal di sini lebih lama lagi. Silahkan kalian pulang. Tai Hwi Tersipu Sipu Mi Mimberi Hormat. Sekalian padri yang ikut hadir pun berlutut Mi Mimberi Hormat sambil menyaksikan doa. Saking kepingin tahu, siul emilir ik, lalu dilihatnya kedua padri tua itu pelahan-lahan bangkit dan masuk ke dala em. Tindakannya ringan jatuh ke tanah. Begitu tiba di pintu yang berbentuk bundar, mereka tiba-tiba lenyap. Berselang beberapa saat kemudian, barulah rombongan padri itu berhenti berdoa. Tai Hwi bangkit, serunya. Su Heng dan Sute sekalian, kedua Sute yang telah masuk ke dalam sanggar pertapaan lagi. Kita pun harus tinggalkan tempat agar jangan mengganggu ketenangan mereka. Demikian rombongan padri Si Olim Si itu segera tinggalkan sanggar pertapaan dan kembali ke dalam geja. Si Ulaem yang berjalan di sebelah belakang, ketika hendak keluar puri pintu sanggar, tiba-tiba teringat harus menutup pintu sanggar. Tetapi ketika ia berpaling ke belakang remang-remang, ia melihat sesosok bayangan melesat dari dalam sanggar yang terletak di sebelah kanan. Saking kagetnya, hampir saja Si Ulaem berteriak. Taitu Siansu yang melihat anak muda itu berhenti di ambang pintu sanggar merasa curiga. Buru-buru ia menghampirinya, mengapa Pui Sucu berhenti? Untung saat itu Si Ulaem sudah pulih dari kekagetannya. Ia menyahut dengan tertawa, apakah dalam sanggar pertapaan ini terdapat orang yang melayani keperluan kedua lociampu? Taitu belengkan kepala, menurut pengetahuan Loni, di dalam sanggar itu tiada terdapat barang seorang pelayan. Bagaimana? Apakah Si Chu melihat sesuatu yang mencurigakan? Si Ulaem merenung sejenak lalu mengatakan, tidak, marilah, kita pergi. Tai Hui dan Tai Tu telah menyadari bahwa pemuda itu Mi miliki kesaktian. Tak berani lagi mereka Mi mandang rendah. Sekalipun agak mencurigai, tetapi mereka tak berani mendesak lebih lanjut. Ternyata Si Ulaem sendiri pun khawatir kalau salah lihat sehingga menimbulkan kehebohan. Jika sampai tak dapat menemukan bukti apa-apa, tentu akan ditertawakan. Tetapi diaem-diam Ia tetap Mi mikirkan peristiwa tadi. Setelah berjalan beberapa langkah, tiba-tiba Ia berpaling dan bertanya. Pula, ah, kemungkinan sanggar pertapaan yang sedemikian penting itu tak Mi merlukan penjagaan karena dapat menyinggung perasaan kedua lociampuat tadi. Mau tak mau Tai Tu timbul juga kecurigaannya terhadap anak muda yang selalu menanyakan tentang sanggar pertapaan itu. Namun Ia tak berani terang-terangan menegurnya Mi lainkan dengan tersenyum berkata, sekalipun tempat pemujaan ini penting sekali tetapi selama berpuluh tahun tak terjadi peristiwa suatu apa hingga tak perlu diberi penjagaan. Tetapi saat ini lain keadaannya, lebih baik. Tai Tu Sian Su tertawa, harap Si Cu jangan khawatir. Seluas seratus li dalam lingkungan gereja ini telah disiapkan penjagaan. Burung pun sukar untuk lolos dari sini. Si Ula M tak mau Mim bantah. Dia M-Dia M ia sangsi apakah tadi tak salah lihat. Saat itu hari sudah menjelang fajar. Bintang-bintang pagi pun makin kela M. Tai Hui Sian Su sangat menghormat anak muda itu. Ia sendiri bersama seorang paderi kecil mengantar Si Ula M ke kamal istirahat dan Mim persilahkan anak muda itu mengasuh. Sedang ia sendiri lagi pergi. Setelah menyulut lilin untuk penerangan, paderi kecil itu pun segera pergi. Karena lelah Si Ula M segera rebahkan diri di atas tempat tidur tanpa Mim buka lagi pakaiannya. Tetapi sampai beberapa saat, matanya sukar dibawa tidur. Dia tetap mengenangkan bayangan di sanggar pertapaan tadi. Jika mataku yang kabur, tak apa. Tapi jika benar ada orang yang hendak menyelundup ke sanggar pertapaan itu, apalagi kalau orang jahat, bukankah hebat akibatnya? Sekalipun aku ditertawarkan, tapi aku tetap tak dapat berpeluk tangan Mim biarkan hal itu terjadi. Ia terus keluar menuju ke kamal Tai Hui Sian Su. Maksudnya hendak menceritakan peristiwa itu. Malam sudah larut sekali. Para paderipun sudah tidur. Gereja Si Ulim Si seolah-olah tenggelam dalam laut kesunyian. Tiba di kamar pejabat ketua Si Ulim Si, nyata Tai Hui Sian Su sudah tidur. Si Ula M bersangsi sejenak. Akhirnya diketuknya juga pintu ketua Si Ulim Si. Tetapi tiada penyahutan suatu apa. Si Ula M batuk-batuk sejenak, lalu berseru, Lo Sian Su, apakah Lo Sian Su sudah tidur? Tetapi kamar tetap sunyi. Terang kalau ketua Si Ulim Si itu tak ada dalam ruang itu. Tak mungkin seorang tokoh seperti Tai Hui sampai terlelap dalam tidur nyenyak. Dia M-dia M Si Ula M menyesal tak menceritakan terus terang saja tentang bayangan dalam sanggar pemujaan. Andai kata ia salah lihat, paling-paling hanya ditertawakan saja. Karena selain Tai Hui Sian Su, ia tak tahu letak kamar pada ri yang lainnya. Dan pada saat tengah mala M seperti itu, tak dapat ia berkeliaran kemana-mana. Si Ula M makin gelisah. Jika tak lekas bertindak, ia khawatir akan terjadi peristiwa yang hebat. Buru-buru ia pergi ke sanggar yang dikelilingi pagar bambu tadi. Seorang paderi telah menghadang jalan. Karena tiada waktu untuk Mi memberi penjelasan lagi, Si Ula M njot tubuhnya Mi lempati pagar itu. Krak, ternyata pagar bambu itu sudah banyak yang sudah lapuk. Terinjak kaki, bambu remuk dan Si Ula M ikut Mi luncur ke bawah. Untung ia cepat-cepat empos tenaganya dan bergeliatan berdiri tegak di tanah. Mi mandang ke muka, tampak ketiga sanggar pertapaan itu terkancing rapat dan tak kelihatan tanda-tanda yang mencurigakan. Di am-di am Si Ula M mengeluh, barangkali tadi ia sudah salah lihat. Tetapi serentak dengan itu, terlintas dalam ingatannya bagaimana Tai Tu tadi mengatakan bahwa daerah seluas seratus tombak di sekeliling gereja Si Ulim Si merupakan daerah terlarang. Daerah seluas itu telah dijaga keras. Mengapa sekarang ia tak melihat barang seorang penjaga sama sekali? Tetapi ah, ia Mi mempunyai pikiran lain. Kemungkinan penjagaan paderi Si Ulim Si itu diatur secara bersembunyi sehingga dia dibiarkan saja masuk ke dalam lingkungan sanggar pertapaan. Mi mikir sampai di situ, Si Ula M memutuskan lebih baik ia lekas-lekas angkat kaki. Tapi baru melangkah beberapa tindak, ia kembali Mi mempunyai lain pikiran. Ah, karena sudah terlanjur datang kemari, mengapa aku cepat-cepat? Lebih baik ku selidiki di sekeliling sanggar pertapaan ini agar kecurigaanku tentang bayangan orang tadi dapat dibuktikan benar atau tidak. Ia batal pergi lalu lari menuju ke sanggar di sebelah kanan. Sanggar itu sebuah bangunan terdiri dari tiga buah ruang. Sebuah dengan sanggar di tengah. Hanya bedanya, pintu di sanggar itu di kunci rapat. Kalau Mi masuki sanggar ini, terpaksa harus kurusak kuncinya, pikir Si Ula M. Tapi ketika hendak menjamah pintu, ia tarik kembali tangannya. Ia menuju ke jendela samping. Sekali dorong daun jendela terbuka. Debu berhamburan keluar. Melongok ke dela M. Keadaan ruang gelap sekali. Entah apa yang tersembunyi dalam kamari ini. Kalau kemasuki entah bagaimana akibatnya, pikirnya. Sekalipun menyadari bahwa Mi masuki ruang itu kurang benar, tetapi dia gelisah Mi mikirkan bayangan orang tadi. Akhirnya ia Mi mutuskan loncat masuk. Karena sudah berpengalaman waktu masuk ke sanggar di tengah, maka waktu Mi lompat ia menutup pernapasannya. Wut, belum. Kakinya menginjak lantai, serangkum angin keras Mi landanya. Buru-buru ia menyongsong dengan tinju. Dar, ia tersurut mundur beberapa langkah. Rupanya setelah mendapat angin, penyerang di dalam kamar itu Mi lanjutkan lagi. Beberapa pukulan telah dilancarkan bertubi-tubi. Sambil menangkis, si Ulem berteriak menegur, Hai, siapa itu? Mengapa masuk ke daerah gereja si Yaulim Si yang terlarang? Teriakan itu menyebabkan orang hentikan serangannya. Karena gelap, si Ulem tak dapat melihat jelas siapa penyerangnya itu. Tiba-tiba sesosok bayangan melesat keluar. Tampak muka orang itu ditutup dengan kain kerudung hitam. Si Ulem pun cepat loncat dan menunggu di luar. Begitu tiba di ambang pintu, orang itu pun menyingkap kain kerudungnya dan Ah, ternyata tai si Yansu. Oh, maaf, kiranya lo si Yansu. Maka tak heran kalau aku tak kuat menahan pukulan tadi, kata si Ulem. Padri itu Mi mandang si Ulem dengan tajam, tegurnya, mengapa tengah malam buta si Cu datang kemari? Si Ulem Mi beri hormat. Ah, lo eh si Yansu salah paha em, jika lo nih salah paha em, tak nanti lo nih hentikan serangan. Tadi. Mungkin lo si Yansu telah mendengar ucapan tai tu si Yansu bahwa malam ini mungkin akan datang kemari untuk menyelidiki. Betapapun halnya, jika si Cu tak dapat menerangkan maksud kedatangan si Cu, mungkin sukar untuk menghilangkan kecurigaanku, padri itu berhenti sejenak, lalu berkata pula, terus terang saja, dalam ketiga sanggar ini. Memang sudah dijaga. Tai Hwi Sute berada di sanggar yang di tengah. Ah, kalau tahu para Si Yansu sudah mengadakan penjagaan seketat ini, tentu takkan datang ke sini. Tai Is Yansu berkata dingin, untung si Cu masuk ke sanggar sebelah kanan, jika masuk sanggar di tengah, dikuatirkan si Cu tentu sudah wancur. Melihat nada dan sikap padri itu, si Ulem tahu kalau orang sudah salah paham. Ia segera tertawa, ah, lo Si Yansu salah paham. Maksud Wampu hanya mengatakan bahwa kalau tahu penjagaan di sini sudah ketat, tak perlu Wampu gelisah lagi. Kemudian ia menceritakan apa yang dilihatnya. Padri itu kerutkan alis dan merenung sejenak, katanya, jika si Cu tadi mengatakan kepada Tai Hwi Sute, tentu takkan terjadi kesalahan paham begini. Si Ulem mendapat kesan bahwa Tai Is Yansu tetap belum percaya penuh atas keterangannya. Ia menghela nafas pelahan, karena melihat bayangan itu di waktu malam sehingga aku belum yakin, maka aku khawatir kalau membuat kacau para Si Yansu saja. Apalagi selama bicara dengan Tai Tu Si Yansu, Si Yansu tak pernah memberitahukan bahwa di sekitar sanggar ini sudah diadakan penjagaan keras. Sekalipun begitu, mengapa pui si Cu datang seorang diri kemari? Jawab Si Ulem, makin lama Wampu makin cemas mimikirkan bayangan itu. Biarlah Wampu ditertawai, pokok Wampu harus mimbuktikan kebenaran hal itu demi untuk keselamatan kedua loci Wampu di sini. Sekalipun keterangan si Cu cukup lancar tetap masih sukar dapat diterima penuh. Karena segala keterangan dan penjelasan tetap belum diakui, akhirnya marah juga Si Ula M. Sambil mim beri hormat ia minta diri. Tetapi baru berjalan beberapa langkah, kemudian ia berhenti dan berpaling, apakah Lo Si Yansu sudah menyelidiki keadaan ketiga sanggar ini? Tai Is Yansu menyahut dingin, tak usah si Cu banyak pikiran, kami sudah mengadakan penyelidikan yang teliti. Tetapi tak dapat menemukan sesuatu hal yang mencurigakan. Si Ula M. menengadah ke udara dan berkata seorang diri, ah, kemungkinan aku memang salah lihat tadi. Atau kami yang banyak curiga, Tai Is Yansu menyanggapi. Mendadak Si Ula M. mengerut serius, tetapi ternyata semuanya sudah jelas. Ya, Wampu tidak mungkin salah lihat lagi. Tai Is Yansu mempersilahkan supaya pemuda itu lekas kembali beristirahat di kamarnya. Si Ula M. menurut. Ketika melalui pohon tempat kera putih, yang sudah mati, duduk di atas dahannya, tiba-tiba Si Ula M. menangkap suara ketawa halus yang lengking menyusup ke dalam telinganya. Nadanya seperti suara tertawa yang tertahan. Si Ula M. berhenti dan memandang ke atas. Tampak kakera yang sudah menjadi mayat itu terduduk di dahan. Karena di sekelilingnya penuh dengan daun lebat, maka ia tak dapat melihat apa-apa lagi. Melihat pemuda itu berhenti pada pohon tempat pertapaan kera putih, Tai Isian Sumarah. Di atas pohon syong itu terdapat kera piaraan gereja kami yang sudah muksua. Pui Si Chu, sambil berkata, ia bergegas menghampiri. Beberapa kali Si Ula M. telah menerama kata-kata yang getas dari paderi itu. Dia M. dia M. ia mengkal. Kini ia mendapat kesempatan untuk menghamburkan isi hatinya, sayang sekali beberapa pasang metel, tetapi tak dapat melihat barang. Jelas musuh bersembunyi di atas pohon syong. Mengapa para kochiu di Si Ulim Si tidak mampu mengetahuinya? Apa Tai Isian Su serentak tertegun kaget, di atas pohon itu terdapat musuh? Karena sudah terlanjur berkata, terpaksa Si Ula M. mempertahankan, ya, benar. Memang di dalam daun pohon yang lebat itu terdapat musuh tangguh. Loni tak percaya serentak Tai Isian Su enjot tubuhnya M. layang ke atas dahan pohon itu. Sambil nimandang gerakan paderi Si Ulim Si itu, dia M. diam Si Ula M. resah pikirannya. Ya, jika lengking suara tadi bukan suara tertawa orang, kalau di dalam gerumbul daun pohon itu tiada barang seorang musuh, bukankah salah paham terhadap dirinya akan lebih mendala M. Tepat pada saat itu, terdengar suara orang nafas tertahan. Rupanya Tai Isian Su telah menderita tekanan tenaga dasyat dan menyusul paderi itu meluncur turun. Dari gerak turunnya yang laju sekali, jelas kalau paderi itu telah kehilangan keseimbangan tubuhnya. Melihat itu Si Ula M. cepat-cepat loncat menyanggapi tubuh paderi itu. Kemudian bertanya dengan perlahan, apakah Lo Sian Su menderita serangan musuh? Tai Isian Su menghela nafas dan berdiri. Wajahnya menempil kerut penyesalan, ujarnya, Loni telah keliru menyangka kepada si Chu. Memang benar di atas dahan pohon itu terdapat musuh yang tangguh. Karena tak berjaga-jaga tadi Loni telah terhantam oleh pukulannya sehingga tak dapat bernafas dan terluncur jatuh. Tampak wajah paderi itu mengerut. Rupanya ia telah menderita luka Dala M. Si Ula M. berbisik, harap Lo Sian Su beristirahat dulu. Biarlah aku yang menghadapinya. Harap si Chu jangan bertempur di atas pohon itu agar jangan sampai merusakkan tubuh keret putih itu, cegah tai ih. Si Ula M. mengangguk. Sambil melindungi tubuh dengan saluran tenaga dalam, ia melambung ke atas pohon. Tetapi baru kaki akan menyentuh dahan, tiba-tiba ia merasa dilanda oleh gelombang tenaga yang amat dasyat sekali. Asalnya dari gerumbul daun yang lebat. Karena sudah bersiap maka Si Ula M. segera menangkis. Tetapi karena masih Mi layang di atas dahan, ia tak mampu mengerahkan seluruh tenaganya. Begitu terjadi benturan tenaga, Si Ula M. rasa jantungnya tergetar keras dan tubuhnya terpental beberapa langkah, kemudian Mi luncur jatuh ke bawah lagi. Melihat itu, walaupun dirinya belum sembuh, tai ih bergegas-gegas menghampiri, Apakah pui si cu terluka? Masih untung sebelumnya aku sudah berjaga-jaga dulu. Tetapi agaknya musuh lebih sakti dari aku. Dia dapat menggetarkan jantungku. Mereka berdua Mi mandang lekat-lekat pada pohon siung itu. Takut kalau-kalau musuh itu menyelinap pergi. Tai ih mempunyai kesan baik terhadap pemuda itu karena sikapnya yang terus terang. Berani mengakui kalau musuh lebih teinggi kepandainya. Dengan bersembunyi di atas pohon, dia mempunyai kedudukan yang lebih baik dari kita, kata tai ih, tetapi bahwasannya dia mampu menyelundup ke dalam penjagaan siu lim si yang sangat ketat, menunjukkan bahwa orang itu, selain sakti, pun juga cerdik sekali. Tetapi bagaimanapun juga dia tak boleh lolos dari sini. Maksud lo es si ansu, belum si ulem menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba tai ih si ansu bertepuk tangan teiga kali. Dari semak-semak kerumput di sekeliling pagar bambu, muncul 7-18 paderi berpakaian hitam. Ada yang mencekal tongkat si ansiang, ada yang gelap, memang mereka sukar dilihatnya. Saat itu baru si ulem tahu bahwa di sekeliling sanggar pertapaan tersebut, ternyata setiap pohon, setiap gundukan tanah penuh dengan anak murid siu lim si. Tai ih berkata pelahan-lahan kepada rombongan paderi itu, di atas pohon siang itu, terdapat musuh yang lihai. Kepunglah pohon itu dengan ketat. Tak perlu menyerang, cukup asal menjaga jangan sampai dia mampu lolos. Walaupun heran, tetapi kawanan paderi itu melakukan perintah juga. Mereka segera mengepung pohon siang itu dengan rapat. Rupanya tai ih hendak mengepung musuh itu sampai nanti terang tanah. Di samping itu tai ih hendak mengumpulkan seluruh kocu siaulisi untuk menangkap musuh itu. Apabila pagi tiba, tentu sukarlah musuh hendak melarikan diri. Pada saat itu berdatangalah paderi-paderi angkatan tai, saudara seperguruan dan setingkat dengan tai ih, tai hwi dan lain-lain. Di antaranya terdapat tai tu siansu, tai goan dan tai teng yang menjabat sebagai pemilik gereja. Tai goan siansu melangkah maju ke dekat tai ih, bisiknya pelahan, orang kita sudah cukup jumlahnya. Betapapun saktinya musuh, namun tak mudah lolos dari seragapan kita. Lebih baik kita segera bertindak saja. Tiba-tiba tai isian sugerakan tangan kanan. Dua butir bokliya emcu atau biji-biji tasbih, meluncur ke arah pohon siang. Kres, kres, terdengar bunyi macam kerikil menyusup ke dalam lautan pasir.